Halo guys, sekarang waktunya apa ya? Sekarang waktunya santapan rohani, merenungkan firman Tuhan dari Loso Yunita. Senang banget kita bisa ketemu dalam saat terdubar. Yuk di hari Sabtu ini, tanggal 29 Agustus 2020. Teman-teman, tema hari ini adalah Bahtera yang aman, nyaman. Nah, kali ini kita akan membahas tokoh yang bernama Nuh. Ingat ya, beberapa hari lalu kita sudah membahas tokoh Henok, di mana Henok adalah kakek buyutnya Nuh. Henok bernubuat bahwa penghakiman akan tiba. Dan kisah Nuh seakan mengenapi nubuatan Henok tentang penghakiman. Semua orang tahu ya guys, bahwa kisah Nuh itu terkenal dengan penghakiman air bah. Oke, mari kita mulai mengambil ayat yang menjadi bacaan kita. Kita sama-sama buka dari kejadian 6 ayat 12 sampai dengan 18. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. Dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianmu dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Pada awal bacaan kita sudah melihat ya betapa rusaknya dunia itu. Dilihat Allah bahwa sungguhlah rusak benar. Dengan kata lain teman-teman sudah keterlaluan rusaknya. Nah di zaman Nuh ada loh yang namanya Nefilim. Kalau kita baca bagian lain dari kejadian pasal 6, disebutkan mereka adalah raksasa kejam yang suka mengganggu orang lain. Mereka membuat bumi penuh dengan kekerasan. Bahkan setelah Nefilim dibinasakan, orang-orang masih melakukan kejahatan dan merasa takut. Coba bayangkan nih, Betapa repotnya Nuh menjaga anak-anaknya dari pengaruh Nefilim. Kita pun demikian ya saat ini. Banyak yang seperti Nefilim yang mengancam lingkungan kita. Mempengaruhi anak remaja dan pemuda untuk menjadi rusak. Maka Nuh diperintahkan Tuhan membuat bahtera. Kata Tuhan, Buatlah bagimu sebuah bahtera. Nah guys, Bagi kita bahtera itu penting. Harus aman, nyaman. Bahtera bagi kita adalah rumah bersama Tuhan, di mana Tuhan ada sepanjang waktu. Jika kita ingin dalam bahtera Tuhan, maka ikutlah dia. Tapi, Apakah membuat bahtera yang aman dan nyaman semudah itu? Ternyata tidak teman-teman. Membuat bahtera itu lama dan capek, melelahkan. Perhatikan lagi ya ayat yang kita baca. Allah memerintahkan sampai detail. Bagaimana bentuk bahtera-nya, berapa panjang dan lebarnya, desainnya, dan lain sebagainya. Bayangkan, begitu banyaknya pohon besar yang harus ditebang, dipotong, diangkat, dan disusun. Nah, Allah menyiapkan bagi Nuh dan kita, bahtera-nya, yang detailnya diperhatikan. Bukan bahtera sembarangan loh teman-teman, bahtera yang kuat. Karena kemudian Allah mengatakan demikian, Aku akan mendatangkan air bah ke atas bumi, segala yang ada di bumi akan mati. Lalu, apakah Allah demikian kejamnya, sehingga tak ada pengampunan, bagi mereka yang di luar bahtera-nya? Mari kita perhatikan lagi guys, Nuh itu membuat bahtera itu puluhan tahun ya, saat itu umurnya 500 tahun lebih. Walaupun lama proses pembuatannya nih, Nuh tidak pernah mengeluh. Nuh melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahtera itu selesai saat usia Nuh mendekati 600 tahun. Itu berarti ada waktu yang lama disediakan Allah bagi mereka yang mau bertobat. Tapi ternyata mereka itu tidak mau mendengar Allah. Apa yang terjadi ketika semua hewan masuk ke dalam bahtera? Semuanya damai ya. Tidak ada yang saling menyerang. Itu tindakan ilahi. Itulah bahtera yang aman dan nyaman. Nah, saat semua masuk ke dalam bahtera, barulah penduduk sekitar yang bebal itu menjadi bengong. Tapi sudah terlambat guys. Hujan deras turun dan mendatangkan baht pada akhirnya. Nah guys, kita bisa sama nih seperti posisinya Nuh. Keselamatan bisa diperoleh jika kita membuat bahtera di mana Tuhan berdiam dalam kita. Tapi jangan dikira mudah ya guys ya. Membuat bahtera itu perlu waktu yang lama. Perlu kesabaran, perlu tabah dengan caci magi di sekitar kita. Nah, jika imannya Nuh membuat keluarganya selamat, maka iman kita juga bisa membuat kita hidup bersama dengan Allah selamanya. Tuhan memberkati. Nah, itu tadi rendungan pagi kita hari ini. Dengan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Yuk, mari kita jadikan santapan rohani ini spesial. Nah, mari kita sama-sama belajar untuk setia pada Tuhan. Sama seperti Nabi itu yang setia kepada Tuhan. Meskipun diberikan perintah yang berat dan juga dihina oleh orang lain, dia tetap setia kepada Tuhan. Dan kesetiannya itu membuktikan imannya kepada Tuhan. Dan imannya mengamankan dia dan keluarganya. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama seperti Nabi Nuh setia kepada Tuhan. Dan membuktikan iman kita. Untuk menutup saat terdua kita, yuk mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk saat terdua yang telah kau berdoa kepada kami. Kesempatan untuk menyebabkan firmanmu dan kesempatan untuk diberkati oleh firmanmu. Ya Tuhan, kira kau menghati kami sehingga kami dapat sesama seperti hambamu, Nabi Nuh. Yang setia kepada engkau yang tetap teguh memegang imannya. Ya Tuhan, kau berkati kami sehingga kami juga mempunyai kesetiaan yang sama. Mempunyai iman yang sama seperti Nabi Nuh. Sehingga kami dapat menggunakan amamu, kira yang kau berkati. Oke guys, jangan lupa ya untuk besok hari minggu kita ada ibadah online di channel ini. Dan juga pada hari Senin, kita juga ada saat terdua barang lagi di channel ini. Dan jangan lupa membagikan materi saat terdua kita kepada teman-teman kalian dan keluarga kalian. Supaya makin banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Nah, jika kalian memiliki masalah atau pergumulan, atau juga pertanyaan. Kalian dapat mengirimkan DM ke Instagram YudKiKanaan. Nah, kalian juga dapat menonton podcast yang ada di channel ini. Dan jangan lupa untuk malam ini, jam 7 malam ya hari ini, kita ada Zoom Meeting Fellowship. Nanti linknya akan dibagikan di grup WA dan grup lain. Semangat semua puasanya. Sampai jumpa lagi di Makan Siang Kita. Bye! Selamat datang di Obrolan Santuy Anak Millenial. Masih bingung sih Ci, ansiati itu gimana? Aku sering salah artiin ansiati itu apa. Kalau misalnya ansiati itu, jatuhnya lebih ketakutan atau kekelisahan kok? Ya, kalau ansiati sih sebenarnya lebih ke arah satu perasaan tidak aman ya. Bukankah di dalam Alkitab juga dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu padanya. Kenapa? Karena memang cuma Tuhan sajalah yang mampu menolong setiap kita. sekuat-kuatnya kita berusaha mengatasi kekhawatiran dan ketakutan kita, itu tidak akan sesempurna ketika Tuhan menolong kita mengatasi ketakutan kita.